Intro Thank you Studio 1 Halo Talkers, gimana kabarnya? Kebetulan podcast Advocat Talks kali ini kedatangan 2 tahun Sebelumnya kenalin dulu disini aku sebagai host, ma'onam yang latas ditemani oleh Florencia Pardi dan 2 tamu kita ada Pasha Fatika dan Hazara Nasya Sebelumnya gimana kabarnya? Nah topik podcast kali ini bakal super seru banget soalnya kita bakal bahas salah satu kewajiban advokat yaitu pro bono. Nah snap, istilah pro bono itu apa sih? Soalnya kan kalau didengar-dengar pro bono itu cukup asing ya, kayak gak pernah dengar gitu. Jadi boleh dijelaskan? Jadi pro bono itu artinya adalah bantuan hukum secara cuma-cuma kalau misalnya kita merujuk kepada undang-undang advokat, bantuan hukum itu merupakan pemberian jasa hukum oleh advokat kepada orang yang kurang mampu atau tidak mampu secara cuma-cuma kalau sejarah singkatnya dari pro bono itu dia ini tuh lahir berbarengan dengan adanya profesi advokat pada tahun 1910. Kalau di Indonesia sendiri, konsep pro bono itu diterapkan untuk menjunjung hak warga negara untuk mendirikan keadilan persamaan dan persamaan di depan hukum. Nah menambahkan sedikit jadi peraturan pro bono ini ada di UU 018 tahun 2003 tentang advokat, kemudian ada di PP no.83 tahun 2008 dan juga ada di peraturan peradi no.1 tahun 2010 seperti misalnya orang-orang yang kurang mampu atau disebut juga sebagai pencari keadilan mereka dapat minta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat melalui organisasi advokat dan melalui lembaga bantuan hukum Wah, baru awal aja udah insightful banget ya Nah, kalau misalkan yang tadi dibahaskan ada soal pengajuan permohonan nih pengajuan permohonan itu tuh bisa diajui secara bersama-sama atau mereka harus secara individu gitu? Kalau pro bono itu tuh bisa diajukan secara bersamaan sesuai dengan apabila ada kepentingan bersama gitu sesuai dengan persoalan hukum yang ada Oh gitu Dari tadi kan disebutkan kalau pro bono itu sama dengan bantuan hukum secara cuma-cuma ya karena cuma-cuma nih kita nanti sebagai klien yang tidak mampu itu bakalan dapet ya setengah-setengah atau seperti klien biasa aja? Wah, enggak dong menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang bantuan hukum secara cuma-cuma ini tepatnya ada di pasal 10 Ya, bener banget jadi advokat berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma itu harus setara dengan bagaimana dia melayani kliennya yang membayar secara biasa aja Oh, begitu berarti terdapat perlindungan hukum juga ya dari bantuan hukum secara cuma-cuma ini untuk sanksinya dia bisa beda-beda atau sama? Sanksinya itu ada sanksi tertulis ada sanksi lisan sama juga ada pemberhentian sementara juga ada pemberhentian tetap tapi pemberhentian sementaranya itu bisa 3-12 bulan berkewajiban-kewajiban Oke, jadi sanksinya bisa beda-beda ya? Iya Nah, kalau misalnya tadi ini pembahasan kewajiban pro bono ini kan di Indonesia kira-kira kalau misalkan penasaran dong di luar negeri itu ada masih pro bono kalau ada jadi aku jawab setahu aku ya jadi kalau misalnya di Amerika Serikat itu pro bono merupakan pemberian layanan hukum yang tidak mengharapkan imbalan untuk orang miskin maupun barang umum yang ditujukan untuk kepentingan publik dan dalam pro bono di Amerika juga dia itu tidak boleh mengharapkan atau berekspektasi remunerasi langsung maupun tidak langsung Nah, mau nambahin dikit pokoknya kalau di Amerika Serikat itu nggak sepenuhnya secara cuma-cuma pelayan pro bono karena jasa administrasi kayak pengkotokopian dan juga pengaksipan itu masih memerlukan adanya biaya dan juga di Amerika Serikat itu dosen-dosennya kepada student-student yang ada di law school-nya itu mereka didorong untuk melakukan pro bono dan juga nantinya jika mereka melakukan profesi sebagai advokan Wah, benar-benar menarik banget nih pembahasannya sampai kita dapat insight dari negara lain tentang pro bono Benar banget nih eh, tapi pertanyaan terakhir boleh lah Nah, jadi kalau misalkan di Indonesia itu kan pro bono itu jadi salah satu kewajibannya advokat kalau misalkan di Amerika itu kewajiban juga atau gimana? Jadi kalau di Amerika Serikat itu pro bono merupakan salah satu kewajiban dari advokat juga jadi nggak ada bedanya sama di Indonesia Wah, benar-benar bermanfaat banget nih pengetahuan hari ini Jadi, talkers bakalan nambah pengetahuan deh soal tentang bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono Terima kasih ya untuk Pasya dan Nasha atas pengetahuannya So, thank you talkers dan see you Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!